Meski hujan lebat tengah mengguyur usat perkantoran Pemkap Tanjap Tim dan sekitarnya, inspeksi mendadak pasca Idul Fitri bagi PNS dan Honorer tetap dilakukan. Dipimpin langsung Wakil Bupati Haji Romina Liansyah, sida dimulai dari gedung satu atap. Di gedung yang terdiri dari 5 OPD ini, Wapup Robi pertama kali langsung menuju ruang Dinas Kooperasi OMKM. Di sini seluruh PNS dan Honorer sejumlah 20 orang. Kedapatan terlambat 3 orang. Atas temuan ini, Wapup Robi tetap memerintahkan agar atasan langsung yang bersangkutan memberi teguran tertulis. Dalam arahannya, Wapup Robi menegaskan hasil sidak ini akan berkonsekuensi terhadap SKP atau sasaran kerja pegawai PNS bersangkutan. Karena itu, Wapup Robi memerintahkan para asisten dan atasan langsung agar menjadikan temuan sidak ini sebagai pertimbangan menandatangani SKP. Sidak hari ini kan tindak lanjutnya sesuai dengan trusi presiden, teguran untuk masing-masing individu yang memang hari ini masih menambah jatah libur. Kita tahu kabupaten kita hari ini kan, tapi prinsipnya ASN punya jam kerja, jam masuk, dan jam dia pulang kerja. Nah, kalau masih kita temukan pada jam-jam posisi sekarang masih tidak di kantor, ya kami dari tim disiplin tidak mau tahu itu. Tidak mau tahu alasan mau hujan, mau apa, ya sudah, monggo silakan masuk kantor. Nah, yang kedua, ya kita berharap lah. Yang begini-begini tidak hanya sebatas teguran saja. Masing-masing individu kan nyusun SKP-nya. Nah, ini juga bagian nanti yang akan kita evaluasi ke depan. Dari sejumlah OPD yang disidak pagi ini, dikatakan wabuk masih ada sejumlah PNS dan honorer yang bandel. Dari Tanjung Jabung Timur, Willy Bronson melaporkan.